Semangat pagi Sobat Umas, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Neng Polwan, dalam Info Presisi. Dengan berbagai inovasi, Pores Malang terus berupaya menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Kali ini, Pores Malang meluncurkan layanan vaksinasi drive-thru. Mobil vaksin drive-thru ini diawaki oleh 10 personil tenaga kesehatan dengan membawa 50-100 dosis vaksin jenis Sinovac per hari. Selamat pagi, Sahabat Umas, Pores Malang. Saya Briptu Putri dari Umas, Pores Malang. Kali ini saya berada di lapangan Satya Habrabu, Pores Malang. Hari ini, Pores Malang akan melaksanakan launching dan pemberangkatan vaksinasi drive-thru Malang Raya. Semoga kita berada di lapangan Satya Habrabu, Pores Malang. Terima kasih. Selamat pagi, Sahabat Umas, Pores Malang. Sehingga kita dapat hadir dan dapat menunjukkan program vaksin drive-thru dalam keadaan sehat malah kiasi. Semoga malah kaya, dengan ini kita bau simu. Nah, saya sekarang ada di halaman Stadion Kanjuruan Kepanjen. Vaksin drive-thru dilaksanakan di sini. Di sini, petugas akan melakukan verifikasi data kepada peserta vaksinasi. Setelah dilaksanakan verifikasi data dan screening, peserta vaksinasi akan melaksanakan penyuntikan vaksin. Setelah dilaksanakan penyuntikan vaksin, peserta akan melakukan observasi selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit tidak ada gangguan, maka peserta akan diberikan sertifikat vaksin. Inovasi ini bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan vaksin serta percepatan vaksinasi di seluruh masyarakat Malang Raya, sehingga kekebalan komunal optimistis bisa terbentuk. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami hari ini. Nantikan sketsa informasi dari kami berikutnya. Tetap bersama saya, Neng Polwan, dalam Info Presisi.